Melihat manusia sebagai sosok yang menjirimkan ada titik kebenaran, ada sifat-sifat ketuhanan, jikapun salah, ini masih ada titik di mana kita bisa masuk ke dalamnya untuk memberikan pencerahan dan pada akhirnya menjadi benar. Yang penting caranya jangan salah. Kalau misalnya caranya salah, titik kebenaran itu tidak akan terungkap. Pada akhirnya ketika kita mau mengangkat kebenaran di dalam individu, ini bukan terangkat, malah tertutup yang hadir emosi. Ini jangan sampai salah. Jangan sampai salah menggunakan cara berda'wah. Ini fatal nantinya. Wawahi, saya sumpah ini. Wawahi, saya wawahi, wawahi, mengutuk orang-orang yang mencati lagi, sahabat. Salam alam Nabi. Oke, baik, baik, saya turun. Saya turun. Saya turun. Demi Allah saya turun. Iya, saya turun. Saya turun. Iya, iya. Oke. Oke, anak. Oke, baik. Saya mau sampaikan. Saya mau turun. Turun. Turun, turun duduk duduk. Oke, iya. Saya turun. Baik, baik, baik. Anak, anak, dosa lebih. Iya, anak turun. Botohin, tak mau nganggung. Iya. Oke, sini ngosolawat. Anak ngosolawat. Baik, baik. Baik, baik. Anak diundang ke sini. Anak ngosolawat. Anak ngosolawat. Baik. Anak ngosolawat. Benar. Oke. Allah. Baik. Baik. Baik, saya akan turun. Saya datang sebagai undangan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kelompok-kelompok Islam Kelompok Islam FVI Dia menurunkan Hadad Alwi Tidak boleh melanjutkan kemudian ceramahnya atau selawatnya Beliau itu selalu melantunkan syair-syair Kalau terkenal Terkenal dengan melantunkan syair-syair Ya tuduhan yang beredar di media sosial Bahwa beliau itu adalah Kelompok syiah Kelompok syiah Ya pertanyaannya Ini baru tuduhan Bahkan Saya pun punya teman ini bertanya Nanya saya ke teman Apakah benar beliau itu syiah Yang membenci sohabat Ya enggak dia bukan Artinya apa ini adalah baru tuduhan Baru anggapan Itu karena sering melantunkan solawat Yang mencerminkan menegaskan bahwa dia itu syiah Terlepas daripada golongan apapun bagi saya pribadi Ya janganlah kita seolah-olah Paling berhak untuk memiliki Kunci sorga Paling berhak untuk memiliki Sorga Itu enggak bisa Enggak boleh Di dalam pandangan tasawuf itu orang yang akan masuk sorga Orang yang akan terlihat masuk sorga Dia yang Kalau di dunia tidak merasa bahwa dirinya memiliki sorga Tidak berasa bahwa dirinya adalah memiliki pintu Memiliki kunci sorga Dalam artian selalu merendahkan dirinya Enggak bisa brutal seperti itu Itu pekerjaan siapa Gitu Itu Mengerikan lah bagi saya Apalagi di Indonesia yang Jelas-jelas ini negara hukum Negara yang ada aturan Ini kemudian jangan sampai mengeluarkan aturan yang itu faradok Dengan fakta Apa namanya ya Fakta negara Kesatuan Republik Indonesia Ini tidak bisa Ini pihak kepolisian Pihak aparat ini harus Harus tegas Menyikapi ormas-ormas yang semacam ini Jangan sampai membuat keributan di Republik Indonesia Gitu loh Jangan sampai tidak bijaksana Di dalam Perilaku keagamaan Ini bagi saya Sangat mengerikan sekali Gitu loh Kemarin kan izin FVI sempat ada 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 permasalahan Karena tingkah laku FVI yang Sebagian menurut masyarakat itu Mersahkan Tambah lagi apalagi Sekarang lagi Itu ada dalui ceramah di Sukabumi Di Sukabumi Ini Tidak bolehlah Kita sebagai umat Islam Itu saling Mencacimaki Mencederai Umat Islam yang lain Kuluh muslim Ini Kekuatun itu sudah jelas Saya yakin Itu bukan daripada Cerminan Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Apakah Pertanyaannya kan gini Apakah Sikap Ormas Seperti itu Muncul daripada Keimanan Atau emosi Kan gitu Ini harus kita Rabah Gak boleh kita melakukan Segala sesuatu Kalau misalnya Niatnya Ukrawi Tetapi Landasan Gitu loh Alat Kemudian kita bergerak Itu bukan Ukrawi Tapi emosi Ini bahaya Sesuatu yang Sifatnya paradok Gak bisa disatukan Gitu loh Kalau Ukrawi jelas Yang memandu Adalah Allah Kalau Napsu Kalau emosi Yang memandu Bukan Allah Bukan Syetan Ini bahaya Terlihat Daripada Perangai Ormas tersebut Di lapangan Ini bagi saya Tidak mencerminkan Daripada Apa yang Rasulullah Perintahkan Kalaupun Hadada Al-Wisalah Di dalam Keagamaan Dalam artian Menempuh Jalan Kebenaran Masuk ke dalam Satu golongan Itu caranya Bukan seperti itu Itu bagi saya Kurang beretika Islam ini Coba bayangkan Kenapa Kemudian Di dalam Bismillahirrohmanirrohim Memakai Ar-Rahman Ar-Rahim Coba bayangkan Kenapa Tidak Bismillahirrohmanirrohim Kuhar Padahal kan sama Kuhar itu Salah satu Sifat Allah Tetapi Yang Allah Tegaskan Itu bukan Kuhar Bukan Jabar Itu Bukan Goniun Tetapi Ar-Rahmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Ini jelas Di dalam Al-Quran Yang Allah Tunjolkan Sifat pertama Kalinya Ar-Rahmanirrohim Ar-Rahman Ni'mat Yang diberikan Oleh Allah Kepada seluruh Makhluk Allah Manusia Yang beriman Atau tidak Beriman Manusia Berkaki Atau tidak Berkaki Bertakwa Atau tidak Bertakwa Masyiat Atau tidak Allah Akan berikan Kenikmatan Hewan Tumbuhan Manusia Seluruh Makhluk Yang ada Di bumi Allah Berikan Kenikmatan Yang Allah Tunjolkan Ar-Rahmanirrohim Ar-Rahmanirrohim Itu sifatnya Menyeluruh Kepada seluruh Umat manusia Kemudian Ar-Rahim Ini baru Nikmat Yang diberikan Nanti Di akhirat Kepada Umat muslim Kalau misal Menginginkan Allah Bayangkan Kalau misal Mau menunjukkan Sifat kerasnya Sifat kejamnya Sifat Sifat Memaksanya Kenapa Bismillahirrohim Tidak Bismillahirrohim Padahal Itu bagian Daripada Sifat Allah Artinya Itu Menyuruh Kepada Umat manusia Agar Mengedepankan Rohmanirrohim Di dalam segala perilaku Gitu loh Apalagi Ini tuduhan Yang tidak Mendasar Ini kenapa Jadi seperti ini Saya ngeri Melihatnya Selalu ada 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 karakter Salah satu Ornats Yang melakukan Siapapun itu Siapapun itu Tidak boleh Bagi saya Tidak boleh Menurunkan Mencegal Ustadz yang Memberdakwa Dimanapun Siapapun Siapapun Hilafiah Di dalam Islam itu Dibolehkan Berbeda Pandangan Itu Dibolehkan Bukan Tidak boleh Dibolehkan Di dalam Islam Itu Kalau Pandangan Keagamaan Saya Dengan Anda Berbeda Itu Dibolehkan Di dalam Islam Itu Jangan Seolah-olah Pandangan Saya Paling Benar Saya Paling Berhak Memiliki Pintu Sorga Dan Kunci Sorga Itu Enggak Boleh Gitu loh Jadi Jangan Sampailah Seperti itu Enggak Baik Enggak Elok Terlihatnya Umat Islam Kok Seperti ini Jangan Jangan Merasa Bahwa Surga Adalah Dimiliki Sebagian Kelompok Biarkan Pintu Surga Terbuka Kepada Siapapun Semua Umat Manusia Kalau Bisa Kita Doakan Supaya Masuk Sorga Itu Kan Otoritas Allah Masuk Sorga Itu Otoritas Allah Sikap Keagamaan Itu kan Yang Melegitimasi Mungkin Dalam Benak Mereka Adalah Legitimasi Agama Otomatis Kalau Orientasinya Legitimasi Agama Orientasinya Sorga Kan Fahla Ya Sesuatu Yang bagi Saya Tidak Mencerminkan Sifat Sifat Keislaman Sifat Sifat Kenabian Ya Bagi Saya Itu Faradok Menginginkan Mutiaranya Tetapi Dengan Cara Kerikilnya Ini Tangganya Ini Bukan Untuk Meraih Mutiara Gitu Loh Enggak Bisa Itu Itu Enggak Bisa Itu Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Saya Harap Untuk Pihak Keamanan Pihak Kepolisian Ya Kalau Bisa Peringatilah Ormas Ormas Yang Seperti Itu Jangan Sampai Terlalu Diari Ada Di Indonesia Itu Loh Intoleransi Jangan Sampai Berkembang Di Indonesia Radikalisme Jangan Sampai Berkembang Di Indonesia Karena Ya Udahlah Kapan Sih Kita Selama Memajinya Kalau Terus Berkutat Di Wilayah Yang Seperti Ini Wilayah Hukum Hukum Itu Selalu Fikih Itu Bagi Saya Fikih Itu Kan Selalu Ada Perdebatan Di Dalamnya Itu Fikih Itu Biasa Saja Itu Yang Penting Jangan Musyrik Aja Menyekutukan Allah Itu Aja Dan Segala Apa Yang Harus Kita Lakukan Sebagai Umat Islam Yang Memandu Itu Harus Bukan Nafsu Harus Bukan Emosi Tetapi Harus Nurani Harus Rohman Rohim Karena Itu Sifat Allah Yang Ditojolkan Gitu Sebelum Nantinya Ada Sifat Kohar Sifat Apa Sifat Apa Boleh Tetapi Mula-mula Arrohman Arrohim Ini Yang Harus Kita Kedepankan Yang Bener Punya Etika Kita Orang Beragama Itu Loh Jangan Sampai Agama Ini Jadikan Alat Kepentingan Agama Jangan Sampai Dijadikan Alat Pembenaran Sebuah Bolongan Biarkan Agama Itu Milik Seluruh Umat Manusia Biarkan Umat Manusia Masuk Kedalam Agama Dan Dibinding Oleh Agama Menuju Kebaikan Gak Boleh Agama Itu Universal Kelompok Itu Apanya Individual Gitu Semuanya Sedang Menuju Kepada Yang Universal Salim Gitu Allah Itu Kalau Kata Kurai Sihab Banyak Jalan Menuju Sorga Oke Lebih Banyak Daripada Banyak Jalan Menuju Roma Allah Itu Menginginkan Bukan Bukan Lima Tamah Lima Bukan Sepuluh Itu Lima Tamah Lima Tetapi Sepuluh Berapa Tambah Berapa Bukan Lima Tambah Lima Tambah Dengan Sepuluh Tapi Sepuluh Itu Berapa Tambah Berapa Bisa Tujuh Tambah Tiga Bisa Delapan Tambah Dua Itu Bisa Seratus Kurangi Selapan Puluh Jadi Sangat Banyak Jalan Menuju Sorga Allah Dan Satu Kali Lagi Selalu Saya Katakan Jangan Kita Beribadah Karena Makhluk Ibadah Karena Holik Itu Karena Sorga Makhluk Neraka Makhluk Semua Yang Bukan Holik Ya Makhluk Maka Jangan Kita Beribadah Karena Holik Ibadah Karena Jangan Kita Beribadah Karena Makhluk Ibadah Mula Mula Karena Holik Meskipun Ibadah Karena Ingin Sorga Pun Masih Dibenarkan Di Dalam Agama Tetapi Lebih Dalam Lebih Dalam Melihat Manusia Sebagai Sosok Yang Menjirimkan Ada Titik Kebenaran Ada Sifat-sifat Ketuhanan Jikapun Salah Ini masih ada Titik Dimana Kita bisa Masuk Kedalamnya Untuk Memberikan Pencerahan Dan Menjadi Benar Yang penting Caranya Jangan Salah Kalau 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 Caranya Salah Kebenaran Tidak Terungkap Pada Akhirnya Ketika Kita Mau Mengangkat Kebenaran Di Dalam Individu Ini Bukan Terangkat Tertutup Yang Hadir Emosi Ini Jangan Sampai Salah Jangan Sampai Salah Memangkan Cara Berda'wah Ini Fatal Nantinya Agama Itu Menyentuh Rasa Bukan Menyentuh Emosi Menyentuh Kolbu Bukan Menyentuh Logika Itu Saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh